Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk menerobos ke bintang 8 Dodi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa energi yang diperlukan untuk menerobos benar-benar tidaklah cukup. Hal itu dikarenakan pada saat ini Xiaoyan menyadari asupan energi yang ia butuhkan telah disabotase. Xiaoyan yang telah berusaha untuk meningkatkan penyerapannya pada saat ini benar-benar kewalahan. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan buah roh darah dari cincin penyimpanannya. Buah ini adalah buah yang sangat langka yang Xiaoyan ambil di pegunungan primitif. Tanpa basa-basi lagi Xiaoyan segera menelan buah tersebut ke dalam perutnya. Xiaoyan menyadari bahwa buah ini akan bisa membuka energi yang dibutuhkan untuk seseorang. Pada akhirnya tak lama setelah itu benar saja energi yang sangat keras segera mengalir masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat ini masuknya energi bahkan lebih ganas jika dibandingkan dengan penyerapan Xiaoyan yang sangat ganas sebelumnya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa energi dari buah tersebut mengandung kekerasan yang sangat mengerikan. Xiaoyan berpikir bahwa ia harus menekan dengan energi yang lebih keras lagi dan Xiaoyan akan menggunakan api surgawi. Api surgawi di tubuh Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi bola dan membungkus energi dari buah roh darah yang berbeda. Perlahan-lahan api surgawi mulai menetralkan kekerasan energi yang dikandung dari buah roh darah. Saat buah roh darah ini dibungkus oleh api surgawi garis-garis merah yang sebelumnya keluar di tubuh Xiaoyan juga perlahan menghilang. Xiaoyan pun mengelah nafas karena pada saat ini energi benar-benar telah melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Di sisi lain Raja Tianzang tersenyum ringan menatap ke arah Xiaoyan. Ia bergumam bahwa apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan ini benar-benar menarik. Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih duduk bersila dan menyadari bahwa masih kekurangan asupan energi. Xiaoyan pada akhirnya segera mempercepat pemurnian buah oleh api surgawi dan energi perlahan-lahan semakin melonjak. Pada saat yang bersamaan Raja Tianzang yang sedang meminum anggur tiba-tiba gemetar. Ia perlahan-lahan mengangkat kelapanya dan sedikit menyipitkan matanya ketika ia menatap ke arah langit di suatu tempat. Ia merenung sejenak dan pada saat ini di matanya sepertinya ia telah menemukan sesuatu. Raja Tianzang terlihat agak rumit ketika ia bergumam apakah yang sedang terjadi. Setelah berbicara ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan dan ia pada saat ini segera kembali bergumam. Raja Tianzang berkata tampaknya pada saat ini ada sebuah masalah yang mendesak. Beri anak ini satu jam dan jika ia masih belum melakukan terobosan maka ia harus segera pergi. Sementara itu Xiaoyan masih duduk bersilah dan menyerap energi terakhir dari buah roh darah. Tetapi aura 2 di bintang ke-8 pada saat ini tidak memancar keluar. Aura itu benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan membuka matanya dan pupil matanya yang gelap pada saat ini terlihat tenang seperti gelombang biru. Di atas kelapa Xiaoyan awan gelap pada saat ini benar-benar menjadi semakin besar dan benar-benar sangat dekat. Guntur dan kilat yang pada saat ini dapat dilihat benar-benar sangat menakutkan. Cahaya berkelap-kelip di dalamnya dan lapisan guntur di atas permukaan seperti gelombang yang sangat mengerikan. Xiaoyan pun menatap ke arah awan dan segera membuka mulutnya sedikit dan segera mengeluarkan dua kata bintang ke-8. Begitu kata-kata ini terjatuh aura di tubuh Xiaoyan pun segera meledak dan angin kencang bertiup di sekelilingnya. Bersamaan dengan itu aura bintang ke-8 segera menyebar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera menghentakkan kakinya dan tubuhnya segera berubah menjadi pelangi panjang yang bergantung di bawah awan guntur. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan seketika pedang kuno api surgawi segera muncul di tangan Xiaoyan. Awan guntur di seluruh langit juga tampaknya diprovokasi oleh Xiaoyan dan suara ledakan pada saat ini tiba-tiba terdengar. Gemuruh pada saat yang bersamaan juga segera menyebar ke seluruh daratan. Leluhur ras monster juga pada saat ini bergumam dengan mata yang menyipit bahwa sepertinya ada seseorang yang menerobos bintang 8. Pada saat yang sama lelaki tua yang melayang di atas Xiaoyan juga meletakkan tangannya di belakang. Dengan nada yang datar ia segera bergumam tampaknya proses pencerahan telah berhasil. Sementara itu di sisi lain di area terlarang pilhor di mana terdapat tungku berisi 999 orang. Di alam rahasia dengan keheningan dan suasana yang hampir gelap gulita. Tungku manusia ditempatkan secara teratur dalam lingkaran dan di tengah tungku manusia terdengar suara seperti detak jantung. Pada saat ini terlihat sosok manusia yang terbentuk dari daging dan darah. Garis wajah dari sosok tersebut perlahan-lahan terbentuk dan sosok ini adalah Danyan. Pada saat ini Danyan yang masih seperti mumi memiliki semua kebencian gila di matanya yang diarahkan kepada Xiaoyan. Danyan yang pada saat ini mulai membentuk tubuh menggumamkan nama Xiaoyan dengan suara serap. Pada saat ini Danyan tidak lagi memiliki jiwa dan yang ada hanyalah tubuh yang pulih dan didukung oleh kebencian. Sementara itu di bagian lain Bill Palace pada saat ini di sebuah platform teratai. Dan Daceng sedang menutup matanya dan memacarkan gelombang yang sangat luar binasa kuat. Gelombang ini sangat mirip dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan karena aura mereka berdua pada saat ini telah mencapai bintang 8 Dodi. Dan Daceng dipenuhi dengan kebencian ketika ia juga menggumamkan nama Xiaoyan dan ia pada saat ini bergegas ke langit. Ia bersiap untuk menghadapi kesengsaraan kaisar Dodi bintang 8. Dan Daceng mengira bahwa ia merupakan salah satu yang memiliki terobosan terkuat dari bintang 8 di seluruh benua Dodi. Ia berpikir bahwa kesengsaraan kaisar seperti ini belum pernah terjadi di benua Dodi sebelumnya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Guntur. Kesengsaraan kaisar Xiaoyan pada saat ini benar-benar melampaui Dan Daceng. Hanya saja Dan Daceng benar-benar tidak tahu bahwa kesengsaraan kaisar yang dialami oleh Xiaoyan benar-benar lebih kuat. Rupanya karena Dan Daceng dan Xiaoyan pada saat ini mengalami penerobosan ke bintang 8 secara bersamaan. Tentu saja momentum dari kesengsaraan kaisar ini juga datang bersamaan. Hal itulah yang pada akhirnya menimbulkan energi yang sangat besar mengakibatkan semua orang benar-benar tercengang. Terlebih lagi sudah sangat lama sekali sejak Dodi bintang 8 muncul di benua Dodi yang terakhir. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat menyaksikan kesengsaraan kaisar ini dan mengetahui siapakah orang yang menerobos ke bintang 8. Bersamaan dengan itu benturan pada saat ini segera terjadi. Xiaoyan melayang di udara matanya tertuju pada awan Guntur gelap yang berada di atas langit. Menghadapi Guntur ini Xiaoyan benar-benar bersiap dan tidak memiliki perasaan takut sedikitpun. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat yakin dengan kemampuannya dan Xiaoyan segera melesat menjauh. Banyak benturan terjadi di tengah-tengah awan Guntur di mana sosok Xiaoyan pada saat ini berada di tengah-tengah. Pada akhirnya dengan kekuatan Xiaoyan, awan Guntur dan fluktuasi energi perlahan-lahan menghilang dan Xiaoyan pada saat ini melayang di udara. Dapat terlihat jelas bahwa Guntur sebelumnya benar-benar tidak menyebabkan kerusakan besar pada Xiaoyan. Namun tak lama setelah itu Xiaoyan segera mendengar sebuah rawungan dan Xiaoyan merasa sedikit gemetar. Awan petir terus bergulir seolah-olah ada sesuatu yang berenang di dalamnya. Perlahan awan gelap menampakkan tubuh dan seluruh tubuh ini berwarna keperakan. Tubuh ini menampilkan sisik halus yang terlihat jelas di atasnya dan ada juga rendah halus di sana. Xiaoyan seketika sedikit terkejut melihat tubuh yang baru saja muncul dan bergumam apakah ini adalah naga petir. Xiaoyan menyadari sepertinya apa yang Xiaoyan lihat barusan hanyalah bagian dari tubuh yang tersembunyi di awan. Ukuran dari naga ini sepertinya telah mencapai tingkat yang benar-benar menakutkan. Pada akhirnya sosok yang tersembunyi di awan petir pun perlahan terungkap dan menonjol di awan. Sosoknya pada saat ini melingkar dengan panjangnya yang pada saat ini telah mencapai tingkat yang tak ternilai. Di sisi lain melihat hal ini Raja Tianzang juga seketika menggelengkan kelapanya. Seolah-olah pada saat ini situasi yang ada di hadapannya ini benar-benar di luar dugaannya. Ia pun bergumam tampaknya di ruang ini. Mereka tidak bermaksud membiarkan bocah ini pergi dengan mudah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tergantung di udara dan Xiaoyan dapat melihat hal ini dengan jelas. Kepala naga guntur yang besar pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan. Dahi Xiaoyan juga pada saat ini sudah tertutup oleh butiran keringat halus di dalam keterkejutan. Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat kecil jika dibandingkan dengan sosok naga yang baru saja muncul. Xiaoyan pada akhirnya mengutuk di dalam dirinya sendiri bagaimana cara Xiaoyan bisa melawan makhluk ini. Sementara itu di sisi lain naga petir pun tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan berdarah. Ia mengeluarkan raungan yang menggelegar yang menyebar ke seluruh ruang dan daratan. Fluktuasi energi yang kuat juga langsung menuju ke arah Xiaoyan bersamaan dengan raungan naga guntur. Pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan krisis hidup dan mati yang kuat yang mengisi syaraf di otak Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk ragu dan Xiaoyan segera menggunakan semua api surgawi dan kekuatan di tubuhnya. Xiaoyan bersiap menghadapi naga petir yang pada saat ini langsung membombardir Xiaoyan. Di tengah-tengah serangan ini tubuh Xiaoyan hanya bisa menahan untuk waktu sesaat. Api surgawi dan kekuatan di hadapannya termasuk juga pelindung segel spiritual di tubuhnya semuanya benar-benar runtuh. Petir itu pada saat ini benar-benar membombardir tubuh Xiaoyan mengakibatkan Xiaoyan seketika menjerit. Tubuh Xiaoyan seketika terpental dan membentur tiang tebal batera rumah hantu dengan keras. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam yang rusak. Cahaya di mata Xiaoyan dengan cepat menghilang dan mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi buram dan gelap. Xiaoyan benar-benar kehilangan kesadaran dan bintang delapan di tubuhnya juga mundur dengan cepat. Aura Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak stabil seolah-olah mereka benar-benar akan segera runtuh. Di sisi lain, Sunar juga pada saat ini terkejut dengan ukuran naga guntur dan segera meneriakan nama Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang langsung dibombardir dan pada saat ini kehilangan kesadaran, Sunar pun segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan cemas. Sementara itu, naga petir pada saat ini mendengus dingin dan terlihat sangat bangga. Misi dari naga guntur ini adalah harus mencegah Xiaoyan menerobos ke bintang delapan dan secara alami pada saat ini ia telah berhasil. Namun meskipun begitu, naga guntur ini tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja meskipun Xiaoyan telah tidak sadarkan diri. Pada akhirnya, naga guntur pun segera menggeliatkan tubuhnya yang besar dan hendak mendekati sosok Xiaoyan. Namun bersamaan dengan itu, sebuah suara datar segera terdengar samar-samar. Suara tersebut bertanya apakah naga tersebut bisa mendekati sosok Xiaoyan. Mendengar suara tersebut sekujur tubuh dari naga petir seketika gemetar. Mata naga pun membelalak dan pada saat ini ia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ia benar-benar tercengang melihat sosok Raja Tianzang yang berada di hadapannya. Tentu saja di mata orang luar Raja Tianzang mungkin hanya sekedar kalimat yang terlihat konyol. Tetapi untuk naga guntur yang diubah oleh kesengsaraan kaisar bintang delapan. Apa yang ia rasakan pada saat ini benar-benar sesuatu yang tidak akan bisa dibayangkan oleh orang lain. Ia pada saat ini dipenuhi ketakutan. Tampaknya jika Raja Tianzang pada saat ini melambaikan tangannya maka naga petir itu akan langsung menghilang. Tubuh dari naga petir ini pun segera berhenti bergerak. Sebelum Raja Tianzang mengungkapkan perkataan lain naga petir ini benar-benar tidak berani melakukan gerakan apapun. Sepertinya tubuhnya yang sangat besar pada saat ini seolah-olah seperti cacing tanah yang tidak berarti di mata Raja Tianzang. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini tampak tenang dan ia bahkan tidak menatap ke arah monster besar yang berada di hadapannya. Pada saat ini ia hanya terus mengocok botol labu anggur di tangannya. Pada akhirnya ia pun berkata perlahan mungkin naga petir adalah kehendak dari alam ini. Tetapi tidakkah ia merasa bahwa sebagai kehendak alam naga petir pada saat ini benar-benar gagal. Kata-kata ini benar-benar seperti jarum yang seketika menusuk tubuh naga petir. Mata naga petir berangsur-angsur melembut dan kemudian berangsur-angsur menjadi sedih. Ia pun merenung sejenak dan setelah hening sejenak pada akhirnya ia tiba-tiba mulai berbicara. Naga petir segera bertanya bisakah Tuhan membantunya. Mendengar hal ini Raja Tianzang pun menggelengkan kelapanya dan sedikit tersenyum. Setelah menyesap anggur di labunya ia pun perlahan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah naga petir. Ia pun tersenyum dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak bisa membantu dengan hal ini. Tetapi ia merasa bahwa ada cara yang bisa naga petir coba. Sebagai alam bawah tampaknya kemakmurnan dan kekuatan alam ini sebanding dengan alam menengah pada saat dulu. Tetapi meskipun begitu pada saat ini hal itu pasti mengalami beberapa permasalahan. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh naga petir adalah untuk orang-orangnya. Raja surga pada saat ini mengetahui tanggung jawab yang dimiliki oleh naga petir. Ia benar-benar harus menyeleksi semua orang yang hendak masuk ke bintang delapan dodi. Namun bukankah sepertinya pada saat ini apa yang ditampilkan oleh naga petir benar-benar di luar kendalinya? Bukankah kekuatan yang baru saja ditampilkan benar-benar sangat berlebihan? Tampaknya tujuan dari naga petir pada saat ini benar-benar telah beralih fungsi. Mengapa pada saat ini naga petir tidak memberikan harapan kepada bocah tersebut? Mengenai bocah ini Raja Surga telah melihat sangat banyak hal yang luar binasa. Oleh karena itu bukankah tidak ada salahnya jika naga petir pada saat ini sedikit menggantungkan harapan kepadanya? Mendengar hal tersebut naga petir pun setuju dengan apa yang disebutkan oleh Raja Tianzang. Tetapi pada saat ini masih ada kekhawatiran di matanya. Raja Tianzang pun menggelengkan kelapanya sambil tersenyum dan mulai lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa hal berikutnya adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh naga petir. Hidup dan mati hanya ada di fikirannya dan hari ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan masa lalu. Mungkin pada saat ini akan ada seseorang yang dapat mengubah sejarah. Mendengar hal tersebut naga guntur pun tidak langsung membuat keputusan tetapi masih tetap terdiam. Setelah keheningan yang lama pada akhirnya naga guntur pun tiba-tiba menemukan sesuatu. Matanya segera menunjuk cahaya terang dan awan guntur di langit pada saat ini dengan cepat menghilang. Naga guntur yang besar pun seketika menyusut dengan cepat. Sosoknya pada saat ini segera berubah menjadi pil emas perak yang melayang di udara. Tanpa ragu sedikit pun ia segera berubah menjadi cahaya perak yang menembak ke antara alih Xiaoyan. Xiaoyan yang pada saat ini tidak sadarkan diri dan terluka parah tiba-tiba gemetar di sekujur tubuhnya. Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini memandang ke arah Sun Er dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Sun Er pada saat ini memandang Xiaoyan yang seluruh tubuhnya gemetar dan pada saat ini benar-benar sangat khawatir. Melihat kekhawatiran tersebut Raja Tianzang pun berkata agar Sun Er tidak perlu khawatir. Xiaoyan pada saat ini akan baik-baik saja dan jalan selanjutnya akan terserah kepada Xiaoyan. Xiaoyan bukan hanya milik ruang ini dan jalannya pada saat ini masih sangat panjang. Sun Er pada akhirnya mengangguk memandangi Xiaoyan yang gemetar dengan penuh cinta dan keengganan. Sun Er pada akhirnya segera berkata bahwa kakak Xiaoyan pasti akan baik-baik saja. Setelah itu Sun Er pun segera menghampiri Raja Tianzang dan pada saat ini batera rumah hantu yang besar berangsur-angsur menjadi transparan. Bumi yang tertutup juga pada saat ini perlahan tampak terang. Setelah berbulan-bulan dalam kegelapan matahari akhirnya segera kembali muncul. Raja Tianzang pada saat ini menggesekkan jarinya ke arah langit dan ada celah di langit yang biru. Setelah itu sosoknya bersama dengan batera benar-benar menghilang digantikan oleh cahaya matahari. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini melayang di atas Xiaomansion. Hal itu segera menarik perhatian lelaki tua begitu juga dengan King Haoran dan yang lainnya. Xiaoyan telah menghilang selama beberapa bulan dan semua orang di Xiaomansion pada saat sebelumnya telah mencari Xiaoyan untuk waktu yang lama. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar berada di atas Xiaomansion bersama dengan lelaki tua yang ditangguhkan di langit. Lelaki tua itu tidak pernah pergi dan sepertinya ia sedang menunggu Xiaoyan. King Haoran dan yang lainnya juga pada saat ini dengan cepat mengetahui keberadaan lelaki tua tersebut tetapi mereka tidak bergerak maju. King Haoran secara alami dapat melihat bahwa Xiaoyan berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak mengetahui apa yang Xiaoyan alami pada saat ini dan hilangnya Xiaoyan benar-benar tidak dapat dijelaskan. Sementara itu mengenai lelaki tua tersebut meskipun King Haoran tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi aura. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua ini bukanlah orang yang sederhana. Sementara itu Xiaoyan yang melayang di atas Xiaomansion pada saat ini menutup matanya rapat-rapat dan mulu matanya bergetar berkali-kali. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya dengan tiba-tiba dan orijin gidi sekitar mulai gelisah. Energi di seluruh benua pada saat ini tampaknya segera bergegas menuju ke arah tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Aura Xiaoyan yang menghilang pada saat ini langsung melonjak bersamaan dengan energi yang masuk ke dalam tubuhnya seperti aliran sungai besar. Aura Xiaoyan dengan cepat pulih dari bintang 1 menjadi bintang 3 dengan kecepatan yang luar binasa. King Haoran seketika tertegun menyaksikan adegan ini. Ia bergumam bahwa orijin ki kaisar di sekitarnya ini benar-benar tersedot semuanya. Orang-orang di Xiaomansion juga pada saat ini bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang meningkat. Mereka benar-benar tertegun menyadari kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini telah mencapai bintang keempat, bintang kelima hingga keenam dan masih terus melonjak. Pada saat kekuatan Xiaoyan berada di bintang 7 pada saat ini, King Yuantian pun seketika tercengang. Yang mengejutkan dirinya adalah aura Xiaoyan pada saat ini tampak telah mencapai puncak bintang 7 tetapi belum berhenti. Pada akhirnya keterkejutan yang lebih besar segera dirasakan oleh King Yuantian. Ia tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mencapai bintang 8. Kemana saja bocah ini selama ini hingga pada akhirnya ia berhasil menembus bintang 8. Mendengar hal tersebut semua orang di Xiaomansion tentu saja pada saat ini benar-benar sangat gembira. Dengan Xiaoyan yang merupakan pemimpin mereka yang berada di bintang 8 Dodi, tidak diragukan lagi hal itu merupakan peningkatan yang lebih kuat untuk kekuatan Xiaomansion. Namun di tengah-tengah kegembiraan ini King Yuantian pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu. Ia berkata sepertinya aura Xiaoyan pada saat ini masih terus meningkat. Mendengar hal tersebut tentu saja King Haoran pada saat ini benar-benar terjekut. Ia segera bertanya mungkinkah Xiaoyan pada saat ini akan melampaui tahap awal bintang 8 Dodi. King Yuantian pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari King Haoran. Ia hanya bisa merasakan aura Xiaoyan yang pada saat ini terus melonjak hingga pada akhirnya ia segera terengangak. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah Xiaoyan pada saat ini akan mampu menembus ke pertengahan bintang 8 Dodi. Sementara itu di sisi lain dan Daceng juga pada saat ini telah berhasil berhadapan dengan Guntur. Tetapi Guntur gelap dari kesengsaraan kaisar miliknya pada saat ini tidak sekuat milik Xiaoyan. Setelah beberapa lama sosok dan Daceng perlahan muncul dengan pakaian reng robek dan penampilannya pada saat ini terlihat sedikit buruk. Tubuhnya dipenuhi dengan bekas luka tetapi wajahnya pada saat ini menunjukkan senyuman. Pada akhirnya ia tertawa keras dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu ia pun segera berteriak menyebutkan nama Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa ia yang bernama Dandaceng pasti akan memotong Xiaoyan untuk membalas dendam atas pembunuh putranya. Bersamaan dengan teriakan tersebut pada saat ini aura pembunuh segera terpancar di tubuhnya. Puluhan ribu murid dari Pilpeles pada saat ini memandang Dandaceng dan mereka secara alami merasakan aura kekerasan yang memancar dari tubuhnya. Setelah terobosan dari Dandaceng ini beberapa sosok berseragam tempur berdiri di atas Pilpeles. Mereka menatap Dandaceng dengan keterkejutan tetapi mereka pada saat ini tidak bergeming. Sosok-sosok ini adalah tetua dari Pilpeles dan juga merupakan kekuatan tempur terkuat milik Pilpeles. Aura yang dipancarkan oleh beberapa orang dari mereka semua juga pada saat ini ada yang berada di bintang delapan dodi. Para tetua ini pada akhirnya segera mengucapkan selamat kepada tetua agung. Sementara itu Dandaceng pada saat ini segera menoleh dengan niat membunuh di matanya. Dandaceng pada akhirnya segera berteriak agar semua orang bersiap untuk pertempuran. Mereka semua pada saat ini benar-benar harus segera menyerang Xiao Manchen. Momentum dari Pilpeles pada akhirnya segera meledak bersamaan dengan Dandaceng yang benar-benar membangkitkan semangat semua orang. Pada saat ini semua orang di Pilpeles merasa bahwa Dewa Kemenangan sudah berada di pihak mereka. Tidak ada ketegangan di hati mereka dan pada saat ini semua orang bersemangat untuk menghancurkan Xiao Manchen. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih merentangkan tangannya secara alami di atas Xiao Manchen. Sementara itu King Yuan Tian pada saat ini tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tahap menengah dari bintang delapan dodi. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan di udara tiba-tiba membuka matanya. Mata asli Xiaoyan yang berwarna hitam pekat pada saat ini telah ditutupi oleh api. Momentum ledakan meletus dari tubuh Xiaoyan dan lingkaran gelombang api pada saat ini mengalir kesekeliling. Merasakan aura ini ketenangan dari King Yuan Tian pada saat ini benar-benar telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Ia kembali bergumam tanpa diduga Xiaoyan benar-benar menembus ke tahap menengah bintang delapan. King Yuan Tian pun menggelengkan kelapanya dan berkata monster macam apakah Xiaoyan ini? Merasakan aura dari Xiaoyan ini di sisi lain leluhur dari ras monster juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia memalingkan wajah ke tempat yang ia rasakan dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan keberuntungan di dunia ini. Sementara itu pada saat yang bersamaan di kedalaman gua hantu di markas aliansi bayangan. Sepasang mata merah tiba-tiba terbuka dan wajah kurus dan pucat itu dipenuhi dengan niat membunuh dan gigi yang tajam. Sosok tersebut segera meraung sungguh sangat sial dan bagaimana hal ini bisa mungkin? Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini yang terbentang di belakang mulai bergetar hebat. Setelah itu ia pun segera berteriak bahwa ia pada saat ini akan selalu menjadi yang terkuat di benua ini. Sosok ini memiliki tubuh yang kurus dengan dua baris taring yang tajam yang menunjukkan senyum yang menusuk. Jika dilihat dari auranya akan ada sedikit orang yang bisa mengetahui kekuatan yang telah ia capai. Tampaknya aliansi bayangan ini benar-benar sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Aliansi bisnis pada saat ini tampaknya benar-benar telah memendam kekuatan yang besar. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini menatap tangannya dengan penuh ketidakpercayaan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ia benar-benar telah menerobos ke tahap menengah bintang ke-8 Dodi. Xiaoyan bahkan pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang luar binasa dan Xiaoyan benar-benar merasakan keterkejutan. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa ia bisa menembus bintang ke-8 terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan berada di tahap menengah bintang ke-8 Dodi. Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangkat kelapanya dan perlahan melihat ke arah langit yang jauh. Arah yang Xiaoyan lihat pada saat ini adalah arah dimana Sun'er meninggalkan Xiaoyan. Xiaoyan bergumam ia berharap senior akan bisa melindungi Sun'er dengan baik. Mungkin ini adalah kesempatan bagi Sun'er untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi sangat disayangkan Xiaoyan benar-benar lupa bertanya kepada Sun'er apakah itu anak perempuan ataukah laki-laki?